Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning children How are you today? Ustazah Fatma Hope you all find happy and healthy Dan juga semoga anak-anak semangat selalu ya Dalam belajar bersama ayah bunda di rumah Sebelum kita mulai belajar kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Selesai Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar Dan ilmunya bermanfaat Hari ini bersama Ustazah Fatma Kita akan belajar di tema 2 Sub tema 2 Pembelajaran 3 Kalau di pembelajaran kemarin Kita sudah bernyanyi lagu Kasih Ibu Dan juga Yamko Rambe Yamko Kali ini Ustazah masih akan mengajak anak-anak Untuk bernyanyi Supaya anak-anak semakin semangat ya Dalam belajar Dan lagu-lagu ini anak-anak bisa nyanyikan Ketika di rumah mungkin merasa bosan atau jenuh Karena belajar terus-menerus Maka bisa diselingi Atau bisa dilakukan bernyanyi bersama ayah bunda di rumah Kali ini Ustazah Fatma akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi Yang berjudul Ayo makan bersama Kita bernyanyi bersama ya Lagu ini ciptaan Pak Kasur anak-anak Kita nyanyikan bersama Ustazah beri contoh Anak-anak boleh tirukan di rumah ya Oke Satu, dua, tiga Sebelum kita makan, Dik Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan, Dik Untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Wah seru ya lagunya Kita nyanyikan bersama-sama satu kali lagi Anak-anak tirukan dari rumah Masing-masing kita nyanyikan dua kali ya Yuk semuanya ikuti dari rumah Satu, dua, tiga Sebelum kita makan, Dik Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan, Dik Untuk kesehatanmu Sebelum kita makan, Dik Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan, Dik Untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Nah itu tadi ya Anak-anak Lagu berjudul Ayo makan bersama Karya Pak Kasur Di awal lagu Di situ Liriknya Sebelum kita makan, Dik Nah itu adalah Menandakan seorang kakak Yang sedang mengajak adiknya Untuk bermaku Nah itu tadi adalah lagu Ciptaan Pak Kasur Anak-anak Yang berjudul Ayo makan bersama Yang diawali dengan lirik Sebelum kita makan, Dik Yang bermakna bahwa Seorang kakak Sedang mengajak adiknya Untuk makan bersama Begitu pula Dengan anak-anak di rumah Ketika punya adik Silahkan ya Adiknya diajak Untuk makan bersama Selain makan Bisa mengajak Untuk aktivitas yang lain Seperti diajak sholat Diajak belajar Diajak untuk membantu Ayah bunda Seperti itu ya Silahkan saling menyayangi Kakak dan juga adiknya Di rumah Nah anak-anak Seringkali Ketika adik Belajar bernyanyi Seperti di bukunya Anak-anak Ada cerita ya Ketika seorang adik Belajar bernyanyi Kemudian ternyata berhenti Karena lupa liriknya Apa ya yang harus kakak lakukan Nah sebagai seorang kakak Yang harus dilakukan adalah Memberitahu kepada adiknya Lirik lagu Yang adiknya ternyata lupa Nah bisa juga Seorang kakak Mengajari adiknya Dalam bernyanyi Juga memberikan saran Agar adiknya selalu berusaha Dan berlatih Untuk bisa bernyanyi Dengan baik Nah Mustada bagaimana Kalau saya tidak punya adik Tetapi punyanya kakak Nah silahkan Bekerja sama Bersama kakaknya Di rumah Atau boleh loh Kalau lagu tadi Diubah seperti ini Liriknya Sebelum kita Makan Kak Cuci tanganmu Dulu Nah seperti itu ya Nggak apa-apa Anak-anak ya Berkreasi lagu Dari rumah Bersama kakak Dan juga adiknya Supaya semakin bersemangat Dalam belajar Nah anak-anak Di pembelajaran ketiga Selain kita belajar Bernyanyi Dan bernyanyi dengan gembira Kita juga akan Mengikuti cerita Kakak dan adik Yang ada di dalam Bukunya anak-anak Nah ceritanya Seperti apa itu Nah cerita yang pertama Disitu Kakak memiliki 7 buah pensil warna Memiliki 7 pensil warna Nah kemudian Sebagai kakak yang baik Kemudian si kakak ini Berbagi dengan adiknya Kakak memiliki 7 pensil warna Kemudian dibagi Atau diberikan kepada adiknya Sebanyak 3 pensil warna Jadi mustahak Masih berapa ya Pensil warna milik kakak Kita bantu si kakak ya Anak-anak Untuk berhitung Berapa Pensil warna Yang masih dimiliki oleh kakak Kita hitung ya 7 buah pensil warna Kemudian diberikan kepada adik Jika diberikan Maka pensil warna tersebut Berkurang Jadi 7 Dikurangi Dengan jumlah pensil warna Yang diberikan kepada adik Yaitu 3 7 Dikurangi 3 Sama dengan Berapa ya Kita hitung bersama Mustahada punya 7 Oh kakak ya Kakak punya 7 pensil warna Kemudian dikurangi 3 1 2 3 Berarti masih berapa ya Pensil warnanya 1 2 3 Dan 4 Berarti Pensil warna milik kakak Masih ada 4 Anak-anak Begitu ya Nah Selain Cerita yang pertama tadi Tentang kakak yang berbagi pensil warna Dengan adik Yang kedua Mustahada akan menceritakan Tentang seorang adik Yang Membeli tahu Siapa yang suka tahu Atau ada yang suka makan tempe Nah Di cerita ini Si adik sedang membeli tahu Anak-anak Tetapi Di jalan Ternyata Tahunya jatuh Adik menangis Nah ketika anak-anak Ternyata Diminta oleh ayah bunda Membeli sesuatu Dan terjatuh Tidak perlu menangis ya Kalau masih bisa diambil Silahkan diambil Kalau tidak Silahkan disampaikan kepada ayah bunda Tidak perlu menangis Oke Kita lanjut Nah Si adik membeli Lima potong tahu Kemudian Di jalan Selama perjalanan Tahunya jatuh Sebanyak dua potong Jadi tinggal berapa ya Tahu milik adik Kita hitam bersama Lima potong tahu Kemudian Karena jatuh Berarti berkurang ya Jadi Lima Dikurang Dua Dua buah tahu Atau dua potong tahu Yang jatuh ya Lima Dikurangi dua Sama dengan Tiga Betul sekali Anak-anak hebat kelas satu Lima Dikurangi dua Sama dengan tiga Nah kita lanjut Ke cerita berikutnya Kalau tadi Kita sudah mengurangkan Pensil warna Beberapa potong tahu Maka sekarang Ada seorang kakak Yang akan berbagi kartu Dengan adiknya Kakak memiliki kartu Yang disitu ada gambar hewan Ya Pasti adiknya senang Maka kakak berbagi dengan adik Kakak memiliki sepuluh lembar kartu Sepuluh ya Kita tulis dulu Sepuluh lembar kartu Kemudian Kakak yang baik ini berbagi dengan adiknya Dibagi kepada adik sebanyak tiga kartu Sepuluh Kemudian dikurangi dengan kartu yang diberikan kepada adik sebanyak tiga lembar Maka sepuluh dikurangi tiga Sama dengan berapa ya Coba kita hitung bersama Sepuluh Kemudian dikurangi tiga Satu Dua Tiga Masih berapa kartu milik kakak? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan tujuh Jadi kartu milik kakak masih ada tujuh anak-anak Nah itu tadi ya Pembelajaran kita hari ini Belajar bernyanyi Lagu makan bersama Ciptaan Pak Kasur Kemudian kita juga sudah belajar Bagaimana cara menyayangi kakak maupun adik Serta anak-anak sudah belajar tentang pengurangan Ingat ya Pengurangan itu adalah Aktivitas atau kegiatan mengurangi dari jumlah yang sudah kita miliki Ustazah akan boleh belajar bersama ayah bunda Dan mengasah Mengasah kemampuan untuk berhitung dan mengurangi bersama ayah bunda di rumah Baik kan anak-anak itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini Semoga menjadi manfaat dan anak-anak mudah memahami apa yang Ustazah Fatma sampaikan Nah sebelum Ustazah tutup Ustazah ingin menyampaikan bahwa Jika anak-anak ingin sharing Ingin bertanya Ingin bercerita kepada Ustazah Silahkan disampaikan ya Boleh melalui ayah bunda Untuk menghubungi Ustazah Dan kita bisa Berbincang-bincang Dan berbagi belajar bersama Nah sebelum Ustazah tutup Sekali lagi Ustazah akan berkesan Don't forget to pray on time Solat tempat waktu ya Jangan lupa Solat subuh ini Anak-anak yang harus terus ditingkatkan Don't forget to obey your parents Membantu ayah bunda di rumah Don't forget to recite the holy quran Murajah asrat an nabak And don't forget to study hard And be careful Senantiasa menjaga kesehatan ya Semoga kita sehat selalu Dan segera bisa berjumpa Baik kan anak-anak itu tadi Sekarang Ustazah mau menyampaikan salam Silahkan dijawab dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.